Halo, Assalamualaikum semua Balik lagi di channel Ezin Entertainment Oke teman-teman, jadi kemarin itu Aku abis upload di story Masalah panci set disini Dan banyak banget yang Messenger, DMWA Nanyain harganya berapa, belinya Dimana, dan lain-lain Jadi sekarang aku putusin untuk bikin Video reviewnya aja, biar sekalian Lengkap gitu ya, jadi Maaf banget buat teman-teman semua Yang gak sempet aku bales satu-satu Dan buat kalian yang penasaran Tonton videonya sampai akhir ya Oke, sebelum kita review pancinya Disini aku mau kasih tau ke kalian Video saat aku unboxing Dan barang apa aja yang aku dapetin Oh iya, buat kalian Yang baru gabung dan yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya Agar aku lebih semangat lagi bikin videonya Makasih Oke guys, sekarang ini aku mau unboxing Pancinya Disini aku dibantuin sama suami ya guys Oke, mulai Sub indo by broth3rmax Nah ini dia isinya Jadi di dalamnya itu ada satu panci ukuran sedang Tapi ini belum di rakit ya guys Disini kita dapet kayak peralatan gitu Ini kayak obeng Terus baut-baut buat nanti ngerakit Ini pegangannya Pegangan panci sama wajannya Terus buat Ini Masang tutupnya Nah ini juga pada copot-copot Nanti kita pasang sendiri Cuma disini kekurangannya tuh dia gak ada Apa namanya petunjuk cara pakenya ya guys Jadi kita harus ngerakit sendiri Harus pasang-pasangin Kira-kira mana yang pas gitu Jadi di dalamnya kayak gini guys Nanti aku review kalau udah aku rakit ya Nah setelah kalian lihat unboxingnya Jadi tau ya guys Barang apa aja yang kita dapet Dan dari sana itu Pancinya itu kan belum dirakit Jadi kita itu harus ngerakit sendiri Kekurangannya itu disini Dia itu gak dikasih buku panduan Cara memasangnya Jadi kita harus masang sendiri Makanya aku kemarin Minta bantuan suami aku buat masangin Dan ini adalah boxnya ya guys Sebelumnya Maaf kalau tulisannya itu kebalik Karena disini aku pake kamera hp Kamera depan Jadi tulisannya kebalik gitu ya Dan disini ada tulisan 5 piece Itu maksudnya Kita dapet 1 panci Dengan ukuran besar Dan 1 panci dengan ukuran sedeng Terus disini ada wajan Terus kita juga dapet 2 tutup panci gitu ya Tapi yang bahannya kaca Jadi kalau ditotalin itu ada 5 piece Cuma kalau untuk panci ini Apa namanya tutup panci ini Dia itu bisa dipake untuk Di panci sama di wajan Jadi kita bisa pake untuk dua-duanya Dan di boxnya itu Ada tulisan desain menarik Anti gores Dan mudah dibersihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan aku dapetin panci ini Ini order di Instagram ya guys Namanya Alexa Homemade Disana jual barang-barang kebutuhan rumah tangga Lucu-lucu bagus-bagus banget Jadi buat kalian yang penasaran Bisa follow aja Instagramnya Dan untuk harga 1 set panci disini ini Rp380.000 Dan kemarin kebetulan Ongkirnya itu Rp30.000 Pengiriman dari Tangerang ke Bekasi Mungkin untuk ongkir itu beda-beda ya guys Tergantung alamat kalian Jadi ini adalah panci berukuran besar Dan sepengetahuan aku Yang aku tau itu Panci set disini ada dua warna Ada pink tua sama pink muda Kemudian aku order yang pink tua Cuma gak tau ya Kalau mungkin ada warna lain Aku cuma taunya dua aja Dan disini ukurannya itu 24x10cm Disini juga ada Tutup pancinya Itu pake kaca gitu ya Berat Dan yang paling aku suka Disini tuh ada merek Tulisan desini gitu ya Lucu Terus warnanya juga pink Dan bahannya itu alus disini Terus disamping sininya itu Ada kayak besi Warnanya silver gitu ya Lucu Popnya bagus banget Dan untuk bagian belakangnya Disini kayak gak polos Tapi kayak ada Motif gitu ya Tutup-tutup gitu Dan ada tulisan desininya juga Jadi ini panci Ukurannya lumayan besar Bisa buat masak yang Banyak gitu ya Bikin ketupat Ketupat lebaran Jadi pas banget Kemudian disini ada Panci yang kedua Disini ada ukuran sedeng Dia itu Berukuran 18x8cm Bedanya Kalau panci yang sebelumnya itu kan Pegangannya dua Kalau ini pegangannya panjang Jadi kita Satu aja Pegangnya kayak gini Terus disini juga dikasih tutup Kecil Sama ada tulisan desini juga Lucu imut Modelnya sama kayak yang sebelumnya Dan belakangnya juga sama Ada tulisan desininya Cuma beda ukuran aja Sama beda pegangan Terakhir ini adalah wajan Di wajan ini Dia modelnya sama kayak Panci yang berukuran sedeng Pegangannya itu satu Panjang Kalau modelnya itu sama aja Kayak yang lain Belakannya ada motif bintik Sama ada tulisannya Dan kalau ini Gak dikasih tutup Jadi tutupnya itu Bisa pakai tutup yang di panci Karena dia ukurannya sama Kalau ini ukurannya 24x4,5cm Jadi sama ya Sama-sama 24 Jadi dia bisa Buat tutup tuh Pas Jadi tutupnya itu Bisa berfungsi Untuk panci sama Wajannya Lucu ya Gemes banget Buat kalian yang suka pink Mungkin langsung tertarik gitu ya Kalau liat panci ini Dan sekarang kita bahas kualitasnya ya Jadi ini itu Bahannya keramik Dari keramik Jadi beda sama teflon ya guys Kalau teflon itu Kayak ada lapisannya Kayak ada butiran-butirannya Cuma kalau ini tuh Kalau keramik Dia bahannya halus Tuh Jadi kayak gak ada lapisan apa-apa Kayak langsung bahan gitu ya Halus Mungkin bisa lebih awet kali ya Dan ini tuh bener-bener berat ya guys Bukan kaleng-kaleng Jadi kadang kita kan ada Panci atau wajan yang kita beli Tapi Pas diangkat itu Kayak Ringan gitu ya Kayak kaleng Dan ini tuh Kalau misal kita ketok Bunyinya tuh beda gitu Tuh Kalau misal kaleng tuh Beda aja bunyinya Kalau ini tuh bisa Kayak Padat Jadi makanya dia berat Apalagi kalau kita tambahin tutup Itu lebih berat banget Karena ini tutupnya kaca Dan kacanya itu Bener-bener tebel Tuh Dan bahan untuk Warna pink ini Dia itu Alus banget Kayak gak tau bahannya apa Di Ininya gak ada keterangannya ya guys Cuma keramik aja Bahannya gitu Jadi aku gak tau ini bahan apa Alus banget Dan aku yang paling suka Dari panci ini itu Warnanya Bener-bener pink Jadi gemes gitu Dan Yang paling penting itu Anti lengket ya guys Jadi Untuk harga Rp380 Dapet satu set panci Desini ini Menurut aku sih Worth it ya Jadi buat kalian yang mau order Bisa follow ya Instagramnya Dan mungkin segitu aja Review kita kali ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa di like Comment dan subscribe Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax